Nih bentar bentar masih takut-takut nih Harus ditutup dulu Masih bayi itu nih ya Iya ini masih baby nya nih ya Keren banget teman-teman lihat Oh hati-hati Darah kan enggak 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 ini gue udah copot Tapi enggak ngucur darahnya Iya enggak ngucur Ini luar biasa nih Oke teman-teman lihat Oke guys sekarang gue sedang berada di Tengah-tengah hutan bersama Hutan Tancang ini namanya Garut Selatan Bersama Dede Inon Si Raja Jin dikenalnya Belakangan ini banyak banget nih Video-video TikTok Reels Itu keluarnya di semua nih Iya kan Dari mulai yang apa Ras Rusbe Rusbe Nasi saku Nasi saku Itu bener ada sayur asemnya bang? Banyak Oh banyak ya Ada sopnya juga Oh ada sopnya Rendang juga ada di belakang Oh rendang di belakang Oh rendang Nah biasanya kan Kalo Dede Inon ini terkenal Mampu menjinakkan ular Atau hewan-hewan reptil Ya yang buas Nah sekarang gue mau memberikan tutorial Gantian Waktu itu kan gue dikasih tutorial cara menjinakkan ular Iya Ini kalo gue merasakan disini ada Aurat Aurat Bukan aurat dong Bukan Ini Sosok-sosok Oke Ini ada jin Nanti kita akan menjinakkan jin Oke siap Boleh ya Boleh Belum pernah sebelumnya Belum pernah Kalau makan udah Oh iya Raja Jin udah Sekarang Ini beneran nih Yang Yang Besar bang Kita cari yang besar Gue merasakan sih ada sih disini Masih ada ya Itu kan kecil kan raja jinnya Ini tuh Murid dari raja jinnya Masih kerabat ya Kerabat Langsung aja kali ya Kita cari ya Yuk Kita cari guys Sini kayaknya nih Sini ya Oke Wah ini beneran Wah Kayaknya kita masuk kesini temen-temen Masih kesini nih ya Ini kalau ada ular Kita tangkap juga kali ya bang Aman Kalau ada ular tenang Jadi kita barter keahlian ya Barter keahlian Ini coba Gue gue merasa-merasakan Ada tanda-tanda Sosok-sosok-sosok nih ya Jadi langsung aja nih Nah Disini saya menemukan tanduk Ini tanduk Tanduk rusbe ini 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 Hai apa tuh ini disini bekas sarang babi hutan Hah sarang babi hutan babi hutan lihat mana nih kelihatan ini ada runtuhan kayak gini lihat Oh ini oh iya betul biasanya bekas babi babi kalau istirahat jauh-jauh sini nih Oh ini ini tanda nya ya itu tanda dan jalur kayaknya dibawahnya kan sungai besar Oh di bawah ini sungai ada gue ada di bawah Oke suka kesini ini bekas tidurannya lihat Oh ini ini bekas Tuhan iya 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 Pak out tempat tidurnya dia ya oke oke kalau siang kemana bang babi hutan ini biasanya kalau siang dia suka tidur Oh harusnya ada dong berarti ya biasanya kalau ada orang berapa meter juga dia langsung kabur langsung kabur wah jangan-jangan udah kabur kabur mungkin coba jauh itu yuk kita coba jalur sini dulu guys kalau ini gua belum menemukan tanda-tanda adanya ini jin yang kita cari nih banget kan waktu itu lu dapet jinnya full-fool badan ya kalau badan ah kali ini mungkin gua akan menunjukkan bagian-bagian yang bisa tertangkapnya aja nih mau gitu Iya jadi memang bisa dibongkar pasang soalnya oh gitu karena gue lihat di video lu tuh ada kakinya copot yang ceker Iya itu bisa sebenarnya kita ambil bagian tubuhnya aja Wah mantap sekali nanti langsung aja kita kayaknya menarik coba yuk mungkin masih lebih bisa ngendus ngendus dan ini iya 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 jin nah ini kalau banyak bunga-bunga gini kan bisa ada aroma-aroma nih Bang ini udah tanda-tanda nih Bang kayak biasanya masuk kawasan masuk kawasan Oke teman-teman biasanya kan ada aroma apa melatihan nah kalau jin-jin yang kita cari ini memang tandanya ada bunga warna ungu kebetulan ini melati gunung juga Oh iya mau ini melati juga hati gunung itu Iya memang kalau yang bisa kan warna putih ya betul itu hiasan biasanya hiasan nah kalau ini tanda yang kita mau cari nih emang kayak gini tanda-tandanya gitu Oh ini udah cocoknya udah mulai cocok nih masuk ke nah makin banyak nih disini baru ini ya dimensi apa memasuki dimensi 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 ini dimensi baru dimensi lainnya dimensi lain dan bentar coba lu bisa merasakan juga mungkin bisa sih saya ini tuh abang lupuk Oh tuh bulu kuduknya udah mulai itu iya iya ini kalau gue lihat sih ini mulai disini-sini nih harusnya memang oke bentar-sini gue ngerasain sih disini sih Bang nih ini tanda-tandanya nih bentar-bentar ada-ada tapi ini enggak terlalu besar ya Nah ini guys nih Oke ini tanda-tandanya tadi kan kalau babi hutan tuh tiduran ya Nah kalau ini enggak nih Bang dia agak nyerong dikit kayak gini itu tandanya nih ada sesosok yang bisa kita cari coba-coba nah nih ada-ada-ada ada-ada-ada tapi ini kayaknya kasat mata ya Iya bisa dilihatin dulu kamera buka aura enggak kelihatan harus iya kamera nggak bisa harus gue tarik dulu Oke siap nih lihat ini kalau ini enggak enggak terlalu besar jadi enggak perlu pengaman di tangan kita enggak usah nggak usah kalau ini nih 9-11 nah dapet-dapet dapat iya ini dapat ini ada tiga sih banget ketua tuh ada Oh iya apa antek-anteknya nah ini lu punya koin nggak Bang buat mancing biar dia berwujud karena kalau enggak pakai koin tuh dia susah kita nggak pancing pakai duit nah ada ya gimana nah ini taruh disini Bang Oke kita pancing biar dia mau berwujud disini nah nah Hai tandat kita pancing ya kalau dukun-dukun biasanya hadir-hadir nah ini juga kita coba pakai ini hadir-hadir dia mau biar mau wujud eh tuh masih takut-takut memang enggak 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 apa-apa ini bentar-bentar masih takut-takut nih Hai harus ditutup dulu Hai tuh iya kan masih bayi tuh iya ini masih babynya nih ya baby kalau kalau ular kan babynya ya itu tuh tuh ya kan dia masih malu-malu tapi ini dan ini Oh iya tuh yang kelihatan ya kamera ya ini kalau udah berwujud gini kita harus taruh nih Bang di tempat yang tertutup kalau dukun kan bisa dibotol Nah kita cari plastik aja deh ah boleh-boleh oke teman-teman ini kita akan masukkan ke atas dulu tutup-tutup tutup-tutup ah hati-hati nih suka keluar lagi nih Tentu Wah Wah energinya gede banget 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 asli iya bener ikat kenceng nih Oke teman-teman kita ikat biar dia enggak kabur energinya kenceng banget tadi lihat kamera tadi ada yang loncat ya ya ini banyak banyak yang loncat banyak yang loncat ya itu baby-baby yang lainnya tuh berarti sekali melahirkan banyak banget ya Iya memang sekali melahirkan tuh emang suka kawin sih Bang dia emang suka kawin karena kan tempatnya sepi gini kan enggak kelihatan mereka jadi nggak bisa diciduk betul iya Oke jadi kita bisa dapet satu seru banget ya petualang cari hewan-hewan langka bukan hewan langka makhluk langka makhluk langka makhluk langka teman-teman makhluk langka ini jadi memang harus ada ritual pakai koin tadi tuh Bang biar dia mau menunjukkan wujud nih semodel apa apa kayak tuyul gitu ah mirip-mirip mirip-mirip oh iya suka biasanya dan enggak mau dibalikin biasanya emang bawa dulu bawa udah hilang setan emang kayak gitu Bang kalau habis ngambil duit langsung kabur setan berarti Iya nah sekarang ini semoga dapat kalau dapat yang besar nih kita perlu pengaman waktu gitu di tangan ada nggak kita bawa nggak pengaman bawa mana ambil-ambil saya pakai nggak 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 nanti saya aja karena ini ini energinya bahaya tuh saya aja mental tadi kan takutnya Bang Dede energinya kurang kuat ya kan siap belum ritual kan Ritualnya itu harus ritual dulu nah ini ritual merah ada puasa merah ya puasa merah tuh makan yang merah-merah gitu nasi merah ya terus pakaian harus merah-merah gini berapa kalau duit Iya nih gini Bang kita harus ini sarung tangan Dewa ini saya ngambil dari Nyeroroki dulu kan ijo-ijo kan waktu itu emang saya penarikan goib penarikan goib di jalur masih jalur pantai selatan ya Oh iya boleh tuh nanti sancang iya berarti di belakang pantai Oh pelantai ya Nah ini kebetulan semoga Nyeroroki dulu enggak ketemu saya nih janganlah Insulin ngambil di markasnya nih ijo-ijo makanya nyuruh kalian jangan ya mungkin dia kan jangan bayangin kata masyarakat jangan pakai warna ijo Nah itu itu karena nyamain sama pakaian dia Oh ini ngambil di kotak riasnya Bang waktu itu dia lagi make up meleng ambil ambil iya ini akhirnya dapat nih ya sekarang kita coba cari nih Oke Oke yuk kita kalau yang tadi ukuran kecil ya kurang kelihatan ya kelihatan mukanya ya cuman tangannya doang Iya malu Bang malu banget udah kelihatan sama kembali kelihatan kan ya sama kamera ya tangannya ya kita coba cari yang besar lagi tanda-tandanya beda Bang enggak enggak ternyata apa yang bunga ini kan iya bunga kalau yang kecil-kecil bunga sama ini miring-miring pohon nggak tidur nah sekarang kita cari yang besar nih kayak gimana tuh tanda-tandanya banyak daun kering sih Bang banyak daun kering teman teman nah ini ini udah tanda-tanda sih tapi baru dikit yang depan ini nih emang biasanya kan kalau yang kecil-kecil ada yang gede ada biasanya iya nggak jauh nggak jauh nih nah ini tanda-tanda nih Oh ya ini ini nah teman-teman katanya tanda-tanda keberadaan jin itu iya siponnya itu kering-kering ini apa tuh nah tuh ikan gangguan goib ini ini suruhannya dia bang buat buat ngebuat kita jangan sini biar kita panik itu biar kita ngejauh dari sini karena ini nih Ah ini ada-ada ini bentar untuk Wah Wah iya lepas dong Aduh iya sama kan kayak ular kan saya nggak bisa ngeliat juga kan dulu Bang Dede kan yang bisa kita iya ini bisa-bisa-bisa harus pakai feeling ini Bang insting insting nggak bisa pakai logika enggak enggak Oh enggak kan kalau yang pakai logika mah itu persulap beda ini insting spiritual ya ilmu jadi luar biasa nih Oke kita harus cari lagi nih sumber-sumber yang ciri-cirinya daun keringnya banyak banget Oh iya nih banyak ya coba banyak daun kering Coba kita lihat ya ini masih sedikit tadi kabur lagi tuh bentar bentar nih Oh iya nih bener nih tanda-tandanya ada nih daun kering banyak banyak-banyak yang patah juga ada teh Oh iya tuh tapi belum kelihatan yang belum ada rasa-rasa penunggu nya nih Oh gitu bentar-bentar apakah ada bau aroma atau gimana aroma biasanya sih di tanah gitu Bang dia kayak mayat hidup gitu kayak hidup baunya tuh kayak pop nih mungkin ah bukan bukan-bukan ini baunya lebih ke ini sih me sukses bang Oh ini me sukses makanya ada aroma-aroma pengangguran tuh sakit hati kalau datang ke sini pengangguran tuh rasanya takut gitu karena aroma sukses gitu sukses ya Iya kalau sebelah sana agak-agak sana indomie sama misal bersedap sana tuh kalau gurimi dibawah lagi ya ah dibawah wajah jauh Bang ini murah itu ya hahaha ini kita cari dulu nih nah ini pelan-pelan nih kamera kamera boleh sambil lihat-lihat juga mungkin ada penampakan-penampakan apa ya Hai bentar-bentar Hai nah ini nih kalau bisa dilihat ini udah ciri-ciri banget nih Coba nih kalau kita perhatiin ini cuma mata-mata khusus Oke ini ilmu Indicrot yang bisa melihat ini nih Bang nih ini mata ini hidung Oh nah ini mulut nih tuh Oh iya ini mata ya ini mata nih dua nih dua nih kan gede nih hidung ini muka nih Iya ini hidung di mulut iya bibir Oh nah ini tanda-tanda kupingnya juga keren banget ya mana Oh iya ini kuping iya betul nah ini udah ada sosoknya nih bentar ini kalau ini badan berarti sebelah sana kaki-kaki tangan nah tenter yang bisa diwujudin kira-kira yang mana ya itu pinggangnya jangan itu pinggang dan terbaik cari sini mana pinggang Oh ini pinggang di bawah tenter nah nih ada-ada 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 Oke teman-teman nih lu jaga sini ya kalau di lompat ya ini memang Bang nih dapet nih Tau-tau benteng-tau 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 Aduh anjir keri banget teman-teman lihat Oh sati-hati enggak 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 ini gua udah copot tapi enggak ngucur darahnya Iya enggak ngucur ini luar biasa nih oke teman-teman lihat iya dia luar biasa emang suka mau narik kita gitu kan kalau Nyiroro Kidul katanya narik ke laut ini ini narik ke dalam ini wang rumput-rumput Iya jadi ini kita sudah mendapatkan satu buah tangan jin Oke ini belum pernah ngelihat dong sama sekali asli asli ya iya ini memang tangan jin ini luar biasa eh iya aneh nih emang suka gitu Bang dia emang suka karena marah kita tanggap Iya jadi dia nggak bisa ngomong tapi pakai isyaratnya Iya betul tuh ya kan Emang dia nggak bisa diem gini Bang gitu konsepnya iya nih cara menjinakannya adalah kita harus lulus memang lulus tetepnya nyakar gitu coba iya enggak bisa coba tuh enggak nyakar gitu enggak enggak kalau diberhenti lulusnya dia brutal lagi Bang begitu tuh tuh oke teman-teman oke teman-teman ini kita dapet nih langsung aja kita masukin ketos kali ya 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 jadi udah kelihatan ya kalau di Bang Dede kan dimakan kalau ini kalau saya enggak tahu cara masaknya nih mau gitu iya mau dimasukin dulu iya dimasukin dulu aja Aduh ikat atau bisa nggak dipakai ya bener-bener gitu bisa iya betul harusnya gitu ada hati-hati yang bayi tadi lepas oke coba coba nah teman-teman jadi petualangan hari ini kita dapat dua 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 makhluk yang satu baby satu baby yang ini udah dewasa nih ya betul kelihatan dari uratnya ini apaan sih emang eh itu metal ini politik nggak boleh politik ini jangan jangan astaga lagi musim sekarang iya lagi musim jangan enggak tahu politik juga mereka ya Oh ya kecilnya takut terbang bener-bener ini perlu doa-doa nih mantra mantra biar dia tenang nih ah balon kode lima rupa-rupa warnanya hijau kuning nah udah tenang nih Oke yuk kita masukin tetep nih bayi tuh eh masih masih brutal dia kalau misalkan kita babok gimana Oh jangan mengganti kasih nanti kita dihantuin sama badan lainnya Bang Oh ya masih aktif yang lainnya masih aktif oke Oke bentar-bentar pelan-pelan ya ini aja kebawah nih aduh ini energinya gede banget nih yang ini pakai aman aman tuh masih gerak-gerak tuh iya eh bentar-bentar gue hilangin dulu luar biasa nih, udah hilang sih tadi, mantal gitu, udah diam ya, aman ini bagian telunjuknya nih, bagian telunjuk, nah udah dapet guys, jadi kita berhasil nih dapet yang baby satu, ini yang ukuran besar satu ya, yang baby bisa dipelihara nggak itu? oh bisa nanti sebesar itu juga bang, tapi agota badannya nggak nyariin, apa dia masing-masing? masing-masing dia, iya masing-masing, tapi kalau misalkan lagi ngumpul mah dia, ngumpul, nyatu, kalau siang begini emang masing-masing gitu bang, oh gitu, kalau malem dia emang nyatu, ini kalau mukanya biarin aja nih ya, ini tanda, ini mukanya teman-teman, tanda wilayah, boleh komen kalau misalkan orang-orang indigo pasti tahu, ini mata, ini hidung, ini bibir, jadi memang seperti itu guys, oke video kali ini kita berhasil menunjukkan ke kamera dengan jelas, betul, dua tangan jin, eh dua tangan setan ya, yang kalau udah ngambil duit nggak mau balik, betul, itu setan tuh, iya itu setan, ya ya udah mungkin begitu aja, padahal tadi setan yang kecil pinjam koin saya tapi nggak dibalikin ya, ya udah emang gitu bang, biasanya ah segitu doang, kalau kita pagi, ah segitu doang masa lu nagih, gitu, setan emang kayak gitu, ya udah, kita udah berhasil menunjukkan apa yang kita buru nih, gimana bang udah cukup ngerti ya tadi ya, ngerti, untuk psikolog gambar saya udah ngerti, iya iya, jadi memang harus kita feelingnya bener-bener teliti, kayak mana mata, mana hidung, mana bibir, mana kupi, iya, tanda-tandanya tuh harus ngerti, seperti pohon yang patah, terus ilalang-ilalang yang miring ke kanan, nah itu, ini sangat edukasi, tanda-tanda, iya betul, ya udah guys, begitu aja nih ya, nanti lanjut di kontennya bang Dedeno nih ya, ada ya, kita mau ngolah, ngolah, oh, masak, masak, di kanakan saya udah tahu, letak-letaknya, tangan jin atau bentuk-bentuk jin, tinggal kita coba nangkap, nangkep lagi, masak terus, pembuktian saya nangkap, kayak kemarin kan, oh iya, saya belajar urar sampai bisa nangkap, gantian, gantian, oh iya bener, sekarang dia akan nangkep tangan jin yang besar ya, oke, oke, oh iya, ini disclaimer, guys, yang tadi kamu tonton itu hiburan doang, ya, itu hiburan, kan, jadi jangan disrihusin lah, nggak ada, nggak ada itu, kalau yang tadi bang, yang kayak misalkan ini nih, di hutan, orang ngeliat, wah, kok ada kayak cahaya bentuknya muka, kayak ini misalnya mata, hidung, mulut, itu gambaran, itu namanya fenomena pareidolia, pareidolia itu adalah, kemiripan, kemiripan, iya, pikiran, eh, kemiripan dari suatu bentuk objek, yang kita anggap itu adalah makhluk hidup, yang biasanya muka, biasanya didramatisir oleh yang nemunya, iya, itu yang terjadi sama dukun-dukun yang nangkep jin ke dalam botol bang, kan suka difotoin tuh, nyampe ada bentuk muka nanti itu yang diklaim, itu jin, iya, dibuletin, berarti kayak barusan saya, ini penunjuknya, nah, iya, itu namanya pareidolia, guys, nah, jadi bukan kejadian mistis atau beneran orang bisa nangkep jin, nggak ada, orang bisa nangkep jin, nggak ada, nggak ada, ya, ya udah, mungkin begitu aja video kali ini, terima kasih bang Dede Inon, mampir juga ke bang Dede Inon, karena ada gue juga di sana, dan ada video-video lainnya, banyak lagi ya bang ya, pokoknya ada petualang sambil buk bang, iya, betul, ya udah, gue akan tutup video ini dengan tagline, ilmu merah, jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural, keren, saya Marcel Radival, selam merah Indonesia, nama, 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 saya Dede Inon, oke, bye-bye, Gwisnya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada.